Ketinggalan zaman bukan berarti tak diminati. Buktinya sepatu roda quad skate yang tren di era 1970-an kembali di lirik masyarakat. Bahkan para penggemar turut bergaya retro ketika bermain quad skate. Bagi para penggemarnya, sepatu roda ini dikenal dengan nama quad skate. Memiliki dua roda di bagian depan dan dua roda di belakang dengan warna mencolok serta bentuknya yang ketinggalan zaman. Ya, quad skate beken era 1970-an di Indonesia. Sepatu roda jenis quad skate diciptakan oleh James Plimpton. Pada 1863 silam, model ini sukses dan terus dikembangkan hingga seluruh Eropa. Popularitas quad skate di Indonesia lama mereduk. Barulah pada 2019, nostalgia quad skate dimulai. Di Jakarta, salah satu penggemarnya adalah Sonia Sara. Ia memilih hobi quad skate karena tertarik dengan model sepatu roda jadul yang bisa dimodifikasi ala kaum hawa. Tak lupa, saat bermain quad skate, penampilan pun harus diperhatikan bergaya retro. Kalau aku jujur lebih karena lebih fashion, lebih cewek banget, lebih bisa didandan-dandanin, lebih colorful sih. Kalau aku sih lebih mikir kayak itunya ya. Dan bentuknya lebih lucu aja gitu kayak dibanding inline skate. Kayaknya yang aku lihat anak-anak yang main quad skate ini, mungkin karena udah sepatunya mendukung, jadi kayaknya mereka juga sekalian keluar, sekalian berdandan. Kayaknya nggak harus janjian pun, kayaknya memang udah ya warna-warni aja kayaknya gitu. Nggak harus sih, sebenarnya nggak harus. Banyak juga yang biasa aja juga dandannya. Cuma kayaknya lebih lucu lagi kalau memang diikutsertakan dengan kita berpakaian yang warna-warni dan lucu. Kadang-kadang dari sekuatan juga kayaknya oke-oke aja. Selain Sonia Sara, penggemar quad skate lainnya adalah Amira Mutia. Karena sering berlatih, ia pun mahir melakukan beberapa trik sederhana, seperti carving dan two-stop. Di skate park tuh ada kayak stall, terus ada 180 out. 180 out di flat juga bisa, tapi maksudnya kayak ada fakie stall gitu. Banyak trik-triknya tuh di setiap, aku lebih main di skate park. Karena waktu itu pernah nyoba dance, tapi sepertinya aku tidak cocok untuk joget-joget. Nah kalau di skate park tuh, aku suka main di bowl, suka carving-carving. Terus kalau misalkan kayak di skate park yang ada ramp-nya, ya stall-stallan gitu, trik-trik toe-stop gitu-gitu. Sepatu yang digunakan untuk bermain quad skate juga bisa dipesan khusus atau custom. Pemesan yang mayoritas, kaum pria biasanya meminta sepatu sneakers, yang disulap menjadi sepatu roda. Sementara untuk harga jual sepatu roda quad skate, berkisar 1,8 juta hingga 7,5 juta rupiah. Tentu harga bisa jauh lebih mahal bila Anda meminta modifikasi. Khusus pada sepatu roda Anda. Kalau yang mau custom tuh laki mbak. Karena kan yang tersedia bentuknya begini semua nih. Jadi ah udah custom-nya deh, custom-nya cari-cari barang, cari-cari barang baru jadiin satu sepatu. Oh buat cewek-cewek, buat cewek-cewek tali nih pertama pas diganti. Rem, ini nih two-stop, ini ada yang warna-warna beginian juga tuh. Sama ada toe guard, kita lagi gak nyetok tapi. Buat pelindung si ujung sepatu biar gak baret-baret. Keliatannya sih makin naik ya, apalagi semenjak pandemi. Semenjak pandemi tuh naiknya tinggi banget, jadi kayak banyak peminatnya, banyak yang belajar, banyak yang main. Untuk perawatan sepatu roda quad skate, harus rajin membersihkan bearing. Satu bulan dua kali, dan ingat, saat bermain quad skate, Anda wajib menggunakan pelindung untuk keselamatan diri. Seperti helm, pelindung lutut, dan siku, serta sarung tangan.